Pada sahabat tani sekalian, daun merupakan organ vital pada tanaman padi Karena daun adalah tempat berlangsungnya fotosintesis yang merupakan pusat makanan bagi tanaman Untuk itu, seharusnya daun tanaman, khususnya daun bendera pada tanaman padi, tetap hijau dan segar sampai memasuki masa panen Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas cara agar daun bendera pada tanaman padi tetap segar dan hijau sampai dengan memasuki masa panen Untuk itu, simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham Namun sebelum saya lanjutkan, berkenan kira para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe Sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat dan konsisten dalam menyediakan video-video edukasi tentang pertanian Salah satu organ vital yang menentukan seberapa besar hasil yang akan kita dapatkan yaitu daun Yang merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis yang hasilnya berupa glukosa atau sumber energi lainnya Yang digunakan oleh tanaman untuk keberlangsungan hidupnya dan peningkatan hasil Para sahabat tani sekalian, karena merupakan organ vital, maka penting bagi kita untuk menjaganya dari berbagai macam kemungkinan-kemungkinan negatif Misalnya penyakit dan kekurangan nutrisi Karena rusaknya daun bendera pada tanaman padi secara umum disebabkan oleh dua hal Yang pertama karena penyakit dan yang kedua karena kekurangan nutrisi Untuk itu seharusnya menjaga daun bendera tetap hijau sampai dengan masa panen Menjadi sekala prioritas bagi para petani Karena hal ini akan menentukan keberhasilan dalam panen nantinya Para sahabat tani sekalian, karena rusaknya daun bendera disebabkan oleh dua hal di atas Maka kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut untuk menjaga daun bendera tersebut Misalnya yang pertama Menjaga daun bendera dari berbagai macam penyakit Seperti penyakit belas dan penyakit hawar daun Yang merupakan tugas dari fungisida Untuk itu para sahabat tani sekalian Aplikasikan fungisida sebelum malai keluar Atau sebelum daun bendera terserang penyakit Sebagai bentuk protektif dari berbagai macam penyakit tersebut Sebenarnya banyak sekali fungisida yang dapat dipakai Seperti fungisida skor Dari si jenta, fungisida kamisake, dari petrokimia kayabu Pungisida turbinol, dari saprotan utama Atau bahkan menggunakan fungisida yang berbahan aktif tembaga Seperti kuproksat dan nordox Apabila daun bendera benar-benar telah terinfeksi jamur Yang kedua Lakukan pemberian nutrisi tambahan yang mengandung kalium pospat yang tinggi Atau pada pupu MKP Yang kedua Lakukan pemberian nutrisi tambahan yang mengandung kalium pospat yang tinggi Seperti pada pupu MKP Yang diberikan pada saat penyerpukan selesai Sampai dengan pengisian bulir Atau sampai dengan malai terkulai Karena biasanya Jika tanaman kekurangan nutrisi Maka tanaman akan mengambil nutrisi yang ada pada daun Yang mengakibarkan daun khususnya daun bendera cepat menguning dan kering Sebelum pengisian bulir secara sempurna Sehingga berpengaruh terhadap kepadatan bulir pada malai Para sahabat tani sekalian Itulah dua hal yang harus dilakukan untuk menjaga daun bendera pada tanaman padi Tetap hijau dan segar Sampai dengan memasuki masa panen Karena dengan hijau dan tegar daun bendera Akan menghasilkan gawa yang baik dan berisi Dan tidak kalah pentingnya Dengan segar dan tetap berdiri tegaknya daun bendera Juga akan mengulangi serangan burung emperit atau burung pipit Dan cara tersebut adalah pengalaman yang saya lakukan Dalam beberapa tahap kali musim tanam terakhir ini Para sahabat tani sekalian Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan Semoga video singkat hari ini dapat menampah wawasan dan pengetahuan Juga dapat menjadi referensi bagi para petani sekalian Dalam melakukan usaha pertanian Dan sekali lagi Berkenan kiranya para sahabat tani sekalian Mengklik tombol subscribe Apabila video singkat ini dirasa bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!